Intro Pokoknya kalau ingin tenang, kata kuncinya kolbun salim. Selalu berusaha keras memiliki hati yang bersih. Mau tahu rahasianya hati bersih? Ya kalau tidak mau tahu, tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allah maftokh lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mazali ala sayyidina Muhammad wa ala a'lihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Pokoknya kalau ingin tenang, kata kuncinya kolbun salim. Selalu berusaha keras memiliki hati yang bersih. Mau tahu rahasianya hati bersih? Ya kalau tidak mau tahu, tidak apa-apa. Demikianlah hadirin sekalian. Kita akhiri saja. Ada beberapa teknik supaya hati kita berusaha bersih dan enak dalam bergaul. Jadi bagaimana supaya kita baik kepada orang? Ini tentang hati kepada makhluk. Jadi salah satu teknik supaya kita merasa, maaf ada dua. Satu, supaya kita merasa nyaman, tenang, dan yakin terhadap pertolongan Allah. Yang pertama adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Caranya adalah dengan banyak menafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan biasanya kita itu menjadi gelisah karena memikirkan apa yang kita inginkan. Harusnya yang kita pikirkan itu apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Kalau kita fokus dengan apa yang Allah karuniakan, nanti jatuhnya itu syukur. Dan ini sangat enak ke hati kita. Kalau kita senang bersyukur, efeknya adalah ditambah karunia. Nah, hari-hari yang kita jalani ini justru lebih banyak memikirkan apa yang kita inginkan. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, tentu boleh. Tapi jangan sampai kufur nikmat. Pokoknya kalau hati sudah tidak enak, gelisah, tidak nyaman. Nah, biasanya kita melupakan apa yang Allah berikan. Coba ketika lihat nyamuk. Ya Allah, Alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Padahal nyamuk dengan kita sama. Sama-sama tidak milih. Dia jadi nyamuk bukan karena ingin jadi nyamuk. Kita jadi orang bukan karena ingin jadi orang. Lihat nyamuk kita bisa syukur. Karena nyamuk itu berat. Mencari nafkah jiwanya terancam. Kita mencari nafkah tidak seperti nyamuk. Kita tidak terancam. Berapa banyak nyamuk yang tewas ketika sedang mencari nafkah. Sedang makan jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang gugur ketika sedang makan. Kita tidak ada yang ngancam. Selesai makan juga tetap terancam, diburu. Coba bayangkan kalau kita mau makan terancam. Lagi makan terancam. Selesai makan terancam. Ya kan? Berapa banyak nyamuk yang tewas di tangan kita sesudah makan. Atau sedang makan. Atau sebelum makan. Selesai dikejar. Jadi lihat nyamuk. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya tidak jadi nyamuk. Lihat binatang sama. Lihat pohon sama. Untung bukan kita yang jadi seperti itu. Lihat sekarang dunia ini banyak orang-orang yang belum mengenal Islam. Alhamdulillah. Ya Allah, kau takdirkan. Saya Islam. Coba kalau saya ada di satu tempat yang orang tua tidak Islam. lingkungan tidak Islam. Tidak ada masjid. Tidak ada yang ceramah. Bagaimana nasib saya? Benar? Lihat yang sudah Islam tapi menderita. Kita bersyukur terhadap keadaan kita. Saya dengar di Uyghur itu laki-laki dan perempuan dipisahkan dari rumah-rumah itu. Dan lelaki yang komunisnya itu masuk ke rumah-rumah. Dan tinggal dengan istri serta anak perempuan. Milik Muslim. Demikianlah diperlakukan. Ya kita harus mendoakan, prihatin. Saat yang sama kita harus syukur ini. Diberikan keamanan, kenyamanan. Jangan lupakan itu. Ya kan? Kita bisa di rumah. Lihat saudara kita di Suriah. Mencari makan saja luar biasa susahnya. Lihat di Palestina. Pagi sahur di dunia. Bukanya katanya di akhirat. Karena terbunuh. Jangan lupakan. Bahwa kita bisa nikmat ini. Harus kita syukuri nih. Kita bisa mendengar ilmu. Ini syukuri. Tidak semua umat Islam dapat akses ilmu. Apalagi Bapak Ibu bisa beribadah di masjid. Ya tidak banyak yang berada di masjid. Subuh. Benar? Tidak mudah untuk melangkah ke masjid. Perjalanan terberat itu perjalanan ke masjid. Ada yang kuat lari, jogging, tenki, lari 10 kilometer. Ke masjid 20 meter. Tidak kuat. Ada yang kuat mengangkat beban. Tapi mengangkat diri untuk ke masjid tidak sanggup. Jadi kita ke masjid ini tidak dengan meremehkan orang yang belum ke masjid. Kita ke masjid dengan syukur. Ya Allah, Engkau kuatkan saya ke masjid. Makanya nanti kalau mau milih kepala daerah, Lihat yang paling kuat, kuat ke masjid tidak. Karena kalau, tapi saya lihat dia Jumatan. Kalau Jumatan berarti Islam. Kalau dia tidak Jumatan sama sekali, ya berarti belum Islam. Kalau lelaki ngaku Islam, tapi tidak pernah Jumatan, ya dia hanya mengaku saja. Karena salah satu alat ukurnya sholat Jumat. Nah kalau ingin lihat lelaki beriman, Lihat sholat subuh di masjid. Kalau ingin lihat lelaki solehah, Lihat yang sholat subuhnya di rumah. Untung saudara jantan, ya. Gimana kalau ibu-ibu ke masjid, apakah ibu-ibu soleh? Kalau wanita, boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau lelaki, ini di masjid. Tunanetra pun, kalau mendengar ajan ke masjid, Itu waktu dianjurkan Rasulullah SAW. Lanjut. Jadi, syukur. Nah makin banyak ingat karunia Allah. Lihat apapun, kita bisa ingat apa yang Allah berikan. Lihat yang sakit, Alhamdulillah, badan kita sehat. Betul? Lihat yang menderita, kita diberikan nikmat. Makin banyak kita melihat pemberian Allah, Termasuk ditutupinya aib. Ditutupinya dosa. Ditutupinya kekurangan dan kesalahan kita. Ini pun merupakan satu yang harus kita syukuri. Karena, ini pun bagian dari karunia Allah nih, Tidak disegerakan balasan dari Allah terhadap dosa kita. Benar kan? Kan orang tidak ada yang tahu, Solat kita tidak khusyuk. Allah tahu. Allah tahu setiap lirikan mata, astagfirullahaladzim. Allah tahu semua yang kita sembunyikan, astagfirullahaladzim. Iya kan? Nah kita harus syukuri juga itu. Masih ditutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan. Kita jarang memikirkan tutup karunia Allah ini. Yang kita pikirkan, justru aib orang. Yang bukan urusan kita. Orang yang sangat sibuk dengan aib orang lain, Maka dia biasanya lupa kepada aibnya sendiri. Halo, kenapa ini jadi pada stres begini? Alhamdulillah. Lanjut ini. Oleh karena itulah, Ingat karunia Allah. Setiap makan, dimudahkan, Lihat pakaian, Akses ilmu. Orang yang fokus dengan apa yang Allah berikan, Rasakan. Tenang hidup ini. Tenang. Syukur, hamdallah. Dan makin ditambah nikmat oleh Allah. Makanya kalau gelisah-gelisah, Langsung fokus kepada karunia Allah. Dan menyebut hamdallah. Begitulah kalau kita ingin tambah yakin kepada rahmat Allah, Fokusnya kepada apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita ingin takut kepada Allah, Fokusnya kepada dosa kita. Aduh, Aduh, Saya itu ahli maksia, Sholat, Tengah husu, Tahajud, Jelek, Saum, Juga hanya saum perut, Ngaji, Jarang, Giliran ngaji, Enggak ngerti mata tidak terjaga, Telinga tidak terjaga. Nah, Itu akan membuat kita pedih. Tapi pedihnya itu pedih yang akan membuat kita galau, Tapi galaunya itu galau yang sehat. Galau yang akan menentramkan. Beda dengan melihat kesalahan orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain, Kita jadi tidak enak dan makin berbuah keburukan pada diri kita. Kalau kita ingat kepada keburukan kita, Lalu tobat, Kita akan gelisah, sedih, malu, Tapi akan berbuah kebaikan. Begini contohnya, Kalau kita takut ke makhluk, Kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi kalau kita takut ke Allah, Kita akan mendekat. Nah, takut ke Allah itu, Kalau kita ingat dosa. Dan jadinya mendekat. Nah, mendekat ke Allah, Itulah yang bikin tenang. Halo? Ini beda dengan Mengingat takut ke makhluk, Kalau tidak ingat ke Allah, Kita menjauh. Nah, saudaraku sekalian, Itu bab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin tenang, seperti itu. Ingat kemurahan Allah, Ingat dosa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!